Intro Hari ini lagi rame banget yang ke GBK sama yang ke JIS ya Terus yang ke JIS bilang, mengklaim kalau yang ke GBK itu dibayar, bayaran Dibayar Rp45.000 plus dapat makan Kalau yang ke JIS datangnya dari hati Tau gak, adek gue masih hidup orangnya Disuruh ke JIS, dapet Rp150.000 Kayaknya dapet Rp150.000 deh untuk ikut ke JIS Terus mungkin kalau misalkan gue ngomong kayak gini Mungkin pendukungnya akan bilang, mana buktinya, mana buktinya Baru pertama kali nyoblos ya Yang kayak gitu-gitu tuh gak akan ada buktinya lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya May Rahmawati Memohon maaf atas video saya yang beredar di sosial media Jika ada pihak yang dirugikan atas pernyataan yang saya buat di akun saya Saya tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun Atas statement tersebut yang menyampaikan bahwa ada salah satu paslon Yang memberikan uang untuk menghadiri atau mengikuti kampanye akbar dan dibayar Info ini saya dapatkan dari saudara tanpa berpikir panjang dan mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu Saya hilaf karena tidak ada cross check dan validasi Tapi langsung membuatnya jadi konten secara spontan saat saya sedang di jalan Sekali lagi saya memohon maaf atas nama pribadi Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih Selamat pagi peranitizan Walaupun kita berada Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Mbak ini sudah memberikan satu statement Bahwa dari sekian banyak pendukung-pendukung Anies Baswedan Katanya dibayar Inilah yang seharusnya justru pendukung-pendukung Anies Baswedan Tidak pernah dibayar Di berangkat-berangkat sendirian Berangkat sendiri-sendiri Dalam artian ya pakai ongkos sendiri Malah yang dituduh Malah yang dituduh kok pendukung-pendukung Anies Baswedan Ini kacau Logikanya gimana Coba bayangkan si perempuan ini Jadi artinya apa Artinya kok seenaknya mereka Kuar-kuar disitu Bukankah dari yang sebelah Yang beredar sebelah ini Coba bayangkan Apa ini maksudnya Ini kan sudah kelihatan Dari mana mereka Begitu Jadi Sampai hari ini masih muncul spekulasi Di luar sana Bahwa orang-orang yang datang di JIS Yang membeludak sana sini Katanya Ya dibayar Ya justru sebaliknya mereka Kok bisa menyebarkan fitnah seperti itu Begitu Jadi coba lihat saja Dari pendukung-pendukung yang sebelah Apakah ini benar atau tidak Dengan adanya Apa namanya Yang muncul beredar seperti ini Begitu Jadi ini sudah kelihatan Sekarang ini Mana yang bayaran Dan mana yang tidak Untungnya Begitu ya Kuar-kuar Dan pada akhirnya mereka Ya Minta maaf Ternyata mereka Salah memberikan informasi Begitu kan Justru yang dibayar siapa Begitu kan Jadi Bahkan ini Pendukung kampanye Amin Dijis dibayar Rp50.000 Ya Rp150.000 Ini gimana Bayangkan begitu Rp150.000 itu Dapat apa coba Ya Kalau itu-itu kan Secara finansial Tidak mungkin Karena orang-orang yang selama ini Datang ke Acara-acara Anies Basudan yang besar Justru mereka Ongkos sendiri Makan sendiri Uang sendiri Begitu kan ya Dia menggerakkan hatinya Secara ikhlas disitu kan Demi sebuah perubahan Ternyata Saya juga Datang ke JIS disitu Mewancarai satu persatu Ya Orang-orang yang kemudian Masuk ke JIS Saya tanyakan Bu apa yang Anda inginkan Anda capek-capek Ya Dari luar pulau Datang ke JIS Tujuannya apa Satu yang diingat merengkan Perubahan Karena melihat selama ini Masyarakat Bagaimana rezim-rezim Yang selama ini Yang kita lihat ya Maka orang-orang disitu Atau masyarakat di berbagai daerah Menginginkan perubahan Nah itu yang sebenarnya Begitu kan Jadi kalau ada fitnahan Bahwa mereka mengatakan Dibayar dan tidak Itu ngacau Begitu kan ya Bayangkan ya Dibayar 150 ribu Lewat dari ancol saja Motornya Lumayan luar biasa Hampir desak-desakan Tiga jam Dua jam Disitu Begitu kan Baru masuk JIS Secara logika Masa uang 150 ribu Ditukar dengan adanya Seperti itu Tidak Karena sebuah Keikhlasan hati Norani masing-masing Ya digerakkan Disitu Begitu kan Omong-omongan ya Seperti ini Ya kuar-kuar sebelumnya Dibayar disini Dan sebagainya Ternyata hari ini Mereka minta maaf Ya memberikan Kalifikasi Minta maaf Ya dan bahkan Ini kan mencerminkan Bahwa seorang perempuan Sampai kemanpun ya Dengan Dengan wajah seperti itu Kan tidak bisa Dipercaya lagi Begitu kan Jadi ini Untunglah kuar-kuar Tapi minta maaf Hari ini Begitu ya Maaf karena Apa namanya Informasi-informasi Yang 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 disebarkan Langsung dijadikan Sebagai konten Oleh mereka Begitu Ngaco kan ya Coba bayangkan ya Ada seorang perempuan Memfitnah seperti Justru malah sebaliknya Begitu kan Kalau kita berasumsi Secara Secara seksama Begitu kan ya Melihat dengan Yang ada selama ini Lihat saja Apakah Tim Anies Baswedan Yang memberikan uang Atau tim sebelah Lihat saja Gambar mereka Sudah cukup Membutihkan disitu Begitu kan Jadi jangan sampai Kuar-kuar Justru yang tidak Dibayar Masanya Paling banyak Membeludak Sejis Begitu kan Sampai Menguncangkan Jakarta disitu Malah dituduh Ya dibayar Ini logikanya Gimana Jadi saya kira Ini Perlu ya Perlu pemikiran Secara Rasionalitas Coba bayangkan Di berbagai Daerah-daerah saja Bus ya Berseleweran Disitu Begitu Dia ongkos sendiri Mereka Capek-capekan Mereka Begitu kan Ya karena Ingin menggaungkan Perubahan Jadi artinya Apa Berasumsi Dari Surfi yang ada 81% Mengingat perubahan Disitu Begitu Jadi Mungkin ya Mereka agak panik Sebenarnya Begitu kan Ya sampai-sampai Mengklarifikasi Seperti itu Sampai-sampai Ya dijadikan Konten Seperti itu Kan ngacau Disitu Begitu Untunglah Mereka Sekarang Minta maaf Ya Minta maaf Sebesar-besarnya Katanya Begitu kan Dengan adanya Informasi-informasi Beredar Yang Tidak Benar Ini Gimana Begitu Jadi Sekarang Siapa yang Menfitnah Siapa yang Menyebarkan Fitnah Siapa yang Menyebarkan Hoax Siapa Pendukung-pendukung Siapa Ya kita Lihat saja Disitu Masyarakat Sampai Kapanpun Rekam jejak Itu Pasti ada Begitu Jadi Jangan sampai Ya dikira Bahwa Ya aman-aman Aja Atau Segedar Ingin Apa namanya Melanjutkan Atau apa Begitu kan Jelas Dengan hal-hal Seperti itu Salah Begitu kan Ya Banyak Informasi Yang Apa namanya Yang Mengatakan Bahkan Komentar Netizen Begini Dijadikan Pelajaran Untuk Kita Semua Untuk Tidak Menebarkan Fitnah Terkait Paslon Manapun Ya Saya Setuju Dengan Itu Begitu kan Tapi Nampaknya Dan Rupanya Ketika Masyarakat Sudah Berdatangan Disitu Begitu kan Ya Digis Tanpa Dibayar Dengan Sebuah Keikhlasan Yang Sangat Sangat Luar Biasa Ya Kenapa Justru Ini Hadir Ada Orang Yang Memfitnah Sana Sini Begitu Ya Ada Yang Menakan Perempuan Tolol Katanya Dimana Parah Banget Mbak Yang Bilang Bilang Kalau Kesana Dibayar 150 Lumayan Ya Buat Jajat Senin Besok Ada Senin Terburuk Untuk Dia Kalau Berani Pergi Kantor Semua Akun Metos Dia Dan Suaminya Sudah Off Habis Diserbu Netizen Lalu Kantornya Pun Lihat Saja Ini Ini Curhatan Apakah Orang Ini Benar Karyawan Anda Wah Ini Sudah Mulai Ditelusuri Tapi Dengan Adanya Minta Maaf Saya Kira Sudah Sudah Clear Disitu Bayangkan Ya Diluar Disana Berdesak Desakan Masuk Sampai Dari Jam Tiga Dari Jam Dua Ya Tau Taunya Masuk Kedalam Jis Itu Apa Di Pinggir Jalan Begitu Kan Itu Sebuah Keikhlasan Yang Sangat Luar Biasa Disitu Ini Suasana Dari Luar Jis Begitu Kan Yang Kemudian Sudah Penuh Di Dalam Tidak Mulai Masuk Dengan Kapasitas Jis Disitu Ya Banyak Berbondong Disitu Ini Yang Tidak Sempat Masuk Karena Full Sudah Jam 6 Sudah Full Disitu Artinya Apa Artinya Apakah Imunusia Seperti Ini Bayarannya Ya Dibayar Coba Bayangkan Secara Logika Secara Logika Ya Kalau Yang Datang Itu Adalah Sampai Dari 1 Juta Sampai 2 Juta 3 Juta Kalau Dibayar Satu Orang 150 Ribu Kalikan Berapa Uang Yang Diberikan Kepada Relawan Relawan Itu Begitu Kan Tapi Bukan Soal Itu Hitung Hitungan Secara Matematika Itu Kan Hitung Hitungan Kita Itu Adalah Sebuah Keikhlasan Keikhlasan Itu Tidak Ada Nilainya Dibandingkan Dengan Adanya Uang Yang Hanya 150 Ribu Begitu Kan Jadi Bayangkan Semua Orang Orang Yang Datang Yang Menggaungkan Perubahan Saya Yakin Dan Seyakin Yakin Itu Tidak Dibayar Sedikit Pun Bahkan Mereka Relah Bawa Nasi Dari Rumah nya Bahkan Relah Bawa Sebatang Roti Dari Rumah Perubahan Demi Menitipkan Aspirasi Kepada Anies Baswedan Itu Satu Disitu Jadi Kalau ada Orang Yang Memfitnas Sana Sini Saya Kira Ada Kebohongan Besar Disitu Kacau Kacau Menurut saya Dan Akhirnya Orang Itu Minta Maaf Memberikan Minta Maaf Sebesar Besarnya Karena Mereka Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Tuduhkan Oke Dari Podcast Rakyat Ini